Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada saudara-saudaraku yang dimulai akan Allah Yang mana akan kita sampaikan Bagaimana cara budidaya ikan nila Apabila keuangan kita ataupun budgetnya kita Tidak mencukupi saudaraku Karena kami sebagai pembudidaya ikan nila Sangat prihatin dengan adanya harga pakan ikan yang sangat tinggi Yang mana pakan ikan ini kadangkala tidak sesuai dengan harapan kita Kadangkala budidaya ikan panen Kadangkala harga ikannya sangat rendah nilai harga jualnya Kadangkala kita sebagai pembudidaya Sangat mementingkan daripada di bidang pemasaran Dan kenyataannya sangat miris sekali Yang mana pada malam hari ini kita sengaja memberi pakan ikan di malam hari Untuk menyampaikan kepada pemirsa setiap budi ikan Apabila tidak mempunyai keuangan yang cukup Ataupun mempunyai budget yang kecil Tetapi kita punya keinginan yang besar Untuk menghasilkan ikan yang lebih menguntungkan Buat pengusaha khususnya budidaya ikan Maka harus memberi makannya di malam hari Dan yang perlu digarisbawahi Pakannya harus dibibis dulu Harus direndam dulu dengan air Supaya apa? Supaya melar Ataupun supaya banyak Supaya ikan ini kenyang langsung Diam Karena dia asik dengan tidur malamnya Jadi kalau kita memberi makan ikan di pagi hari dan siang hari Maka terutama orang yang usahanya kecil saudaraku Mungkin akan putus keuangannya Siang biar dia makan ini saudaraku Siang pagi hari dia biar makan ikan cenggodok seperti ini saudaraku Seperti ini Setelah dia agak cukup kenyang Maka di malam hari kita berikan pakanan pelet saudaraku Pelet Supaya apa? Si ikan ini tidak menjadi kurus saudaraku Dan insya Allah di umur 4 bulan 6 bulan mereka sudah kanen saudaraku Nah ini saudaraku Jadi memberi pakan ikan nila Apabila keuangan kita kecil saudaraku Maka yang harus dilakukan seperti ini Memberi makannya harus malam hari saudaraku Kalau memberi pakan di siang hari Ataupun pagi hari Maka si ikan ini malamnya akan Kekurangan oksigen Dan apalagi kalau sampai perutnya lapar saudaraku Maka si ikan akan menjadi kurus Jadi memberi pakan ikan di malam hari Kalau keuangan Ataupun budget kita kecil Yang terpenting cenggodoknya seperti ini harus ada ya saudaraku ya Tujuannya apa? Nanti akarnya berikut batangnya pun akan dimakan sama si nila Nah ini untuk mengurangi daripada pengeluaran Pembiayaan terutama Saudaraku yang hobi Ataupun yang menekuni Di bidang peternaan budidaya ikan Saudaraku Jadi yang perlu saya himbaw Memberi makannya di malam hari cukup satu kali saja Kalau tidak dikasih makan di malam hari Langkah kasihan si ikan ini Nantinya akan menjadi kurus Ataupun kerbil Dan tidak sesuai yang kita harapkan Bukannya mendapatkan keuntungan Dengan malah mendapatkan kebuntungan saudaraku Jadi supaya saudara-saudaraku paham Bahwa keuangan itu begitu pentingnya Memberi makan ikan Apabila keuangan kita tidak cukup Maka cukup di malam hari saja Tapi posisinya sudah malam seperti ini saudaraku Ini malam saudaraku Nah ini malam Nah ini Dia sudah kenyang sebenarnya tadi saudaraku sudah makan cenggodok ini Tapi kalau tidak ditambah lagi dengan makanan yang berprotein Maka si ikan akan menjadi kurus Jadi buji daya ikan nila ini saudaraku Sangat mudah loh saudaraku Kenapa mudah? Karena ikan nila ini di tempat apapun Dia mau hidup saudaraku Ataupun dia mau tumbuh Misalnya di kolam air yang tenang pun seperti ini Tidak ada aeratornya saudaraku Tidak ada gelembung-gelembung airnya Dan alhamdulillah memang dari kecil Si ikan ini tidak pernah dikasih aerator Ataupun gelembung-gelembung air Jadi tujuannya apa? Supaya ikan ini menjadi bandel saudaraku Menjadi kuat fisiknya Dan insya Allah Sampai panen pun mereka tidak akan mati Jarang sekali kami menemui kematian ikan saudaraku Yang terpenting Airnya saudaraku jangan sampai keruh Diganti separuh saja ya saudaraku ya Jangan memberi pakan ikan di saat turunnya hujan Kenapa? Di situ pH-nya sangat tinggi saudaraku pH-nya sangat tinggi Dan nanti ikan ini menjadi lemah fisiknya saudaraku Karena air hujannya terminum bersama si makanan tadi saudaraku Kalau perlu ditaburi garam berosok saja saudaraku Garam berosok Garam yang tidak beriodium Ditaburkan Kurang lebihnya ini kolam ini ya saudaraku Kolam ini panjangnya 18 meter Lebarnya 12 Kasih saja 2,5 kg garam Ataupun 1,5 kg Nah apabila tidak mau mengganti airnya ya saudaraku ya Nah ini yang perlu saya beritahukan kepada saudaraku Memberi pakan ikan Apabila keuangan kita tidak cukup Cukup di malam hari saja Yang terpenting adalah Pakan ikannya dibibis dulu saudaraku ya Direndam dulu dengan air Supaya apa? Supaya kenyang ikannya Supaya cepat kenyang Karena apa? Airnya saja hampir Pakan ikan 10 kg Airnya hampir 10 kg Dan jadilah 20 kg Makanya ikannya cepat kenyang saudaraku Jadi dibibis Nah langsung dimakan ini saudaraku Nah ini salah satu ikan nilagib saudaraku Ada juga yang hitam ini saudaraku Jadi permintaan di pasar ini Kadang-kadang berbeda-beda saudaraku Ada yang pengennya dia ikan warna merah Ini terutama ibu-ibu rumah tangga Tapi kalau rumah makan saudaraku Yang diperlukan lele hitam seperti ini saudaraku Nah hitam seperti ini saudaraku Nah seperti ini Kalau lele-lele merah seperti ini Ibu-ibu rumah tangga saudaraku Jadi saya terima kasih nih Kepada saudaraku Apabila ingin membunuh gaya ikan nila Sangatlah mudah Walaupun ikan nila ini bukan asli Ikan Indonesia saudaraku Ini ikan pendatang Yang didatangkan dari luar negeri Oleh pemerintah pak Jamannya Presiden Soeharto Presiden kedua saudaraku Jadi ikan nila ini Sangat cocok untuk daerah tropis Terutama di Indonesia saudaraku Jadi kami bangga bisa memberikan sedikit ilmu Insya Allah bermanfaat Buat permisa-permisa setiap budi ikan Ya Allah Karena subscribe saudaraku gratis Tidak mengurangi paket saudara Semoga yang subscribe dipanjangkan umurnya Ya Allah Dijauhkan dari penyakit dan musibah Ya Allah Dengan doa selamat hambamu ini Ya Allah Allahumma ina nasluka selamatan pidin Wajiyadatan pil ilmi Wabarakatan pil rezeki Watobatan qobal maut Warahmatan ba'dal maut Allahumma awin alayna pil sakratil maut Wa najatan minan narwaat wa hidayishab Ya Allah Allahumma fa'ana khola'ah Wal bala'ah Wal pasha'ah Semoga saudaraku yang nonton setiap budi ikan Dipanjangkan umurnya Yang subscribe dilimpahkan kesehatan juga rezekinya Ya Allah Akhiru kalam saya ucapkan Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'alaubarakatuh Selamat bertemu kembali Dengan kami Setiap budi ikan Tabarakaullahi Allah